11 tahun yang lalu, di saat masih berseragam Miami Heat, MVP LeBron James berhasil mencetak karor high-nya dalam persentase 3 points. Di musim ke-10-nya tersebut, pemain kelahiran Akron, Ohio ini rata-rata menembakkan 3 points sebanyak 3,3 kali dan menceploskan 1,4 kali di antaranya. LeBron mencatatkan 40,6% 3 points di musim 2012-2013 tersebut. Itu merupakan sebuah pencapaian yang bagus untuk ukuran seorang small forward berbadan besar seperti LeBron James. 11 tahun berselang, tidak ada yang menyangka bahwa rekor 40,6% tersebut dapat dipecahkan. Di musim ini, di usianya yang telah 39 tahun, LeBron tampil semakin gacor dalam menembakkan tembakan 3 angka. Di musim ke-21-nya ini, LeBron rata-rata melontarkan 5,3 buah 3 points dan memasukkan 2,2 buah di antaranya. Atau artinya, ia memiliki persentase 3 points sebesar 41,6% di NBA musim ini. LeBron memang benar-benar berubah di musim ini. Kini, ia terlihat semakin memiliki banyak senjata. Ia masih punya atletisme dan tenaga yang luar biasa, bahkan meski usianya sudah mau 40 tahun. Tapi di musim tuanya ini, ia juga memiliki tembakan 3 points yang tajam. Jika teman-teman lihat persentase 3 points LeBron di musim-musim sebelumnya, teman-teman pasti sepakat bahwa di musim ini, LeBron memiliki senjata baru dan ia benar-benar berasal menggunakan senjata tersebut dengan amat baik. Selain memiliki karir high dalam persentase 3 points, LeBron juga berhasil melewati rekor pemain idolanya, yaitu Michael Jeffrey Jordan. Semenjak Michael Jordan pensiun di tahun 2003, Jordan merupakan pemain dengan 30 points game terbanyak di sepanjang sejarah NBA. Dengan total 671 buah 30 points game, ia memegang rekor ini selama puluhan tahun lamanya. Sebelum MJ, rekor ini dipegang oleh The Record Book, Wild Chamberlain. Selama bermain di Liga Basket NBA, Wild telah mengalik 557 buah 30 points game, atau 114 buah lebih sedikit dari Michael Jordan. Pada game melawan Brooklyn Nets tadi, LeBron berhasil tampil super cantik dengan torehan 40 points, 5 rebound, dan 7 assists. Ia juga mencuploskan yang terhadap high, yaitu 9 3 points, dan memiliki persentase 3 points sebesar 90% di pertandingan tersebut. Seluruh fans yang berada di arena, langsung memberikan standing ovation kepada LeBron James. Meski mereka bukanlah fans Los Angeles Lakers, tetapi mereka tetap memberikan apresiasi yang sangat besar kepada LeBron James, karena sepertinya, LeBron merupakan pemain terbaik di dunia, dan ini juga merupakan musim-musim terakhirnya LeBron. Iya, meski terlihat masih garang, tapi LeBron secara pribadi mengatakan bahwa ia tidak akan bermain di NBA selamanya. Suatu saat, ia pasti akan pensiun, apalagi jika anaknya gagal masuk ke NBA dalam waktu dekat. Untuk informasi, LeBron sangat ingin bermain dengan anaknya. Ia bahkan berkata bahwa ia ingin bermain dengan 2 anaknya di NBA, yaitu Bronny James Jr. dan Bryce. Bronny sendiri sebenarnya sudah memiliki umur yang cukup untuk masuk ke NBA. Meski begitu, ia sepertinya belum berada di level NBA. Apalagi, ia juga pernah punya riwayat penyakit parah, membuatnya jadi semakin sulit untuk bermain di NBA. Kembali lagi ke performa LeBron di Brooklyn. Dengan berhasil LeBron membukukan 9 buah 3 points ini, maka ia pun menjadi pemain Los Angeles Lakers kedua yang berhasil mencetak 9 buah 3 points pada lebih dari satu pertandingan. Satu-satunya pemain Lakers lain yang pernah mencapai pencapaian ini adalah pemain terbaiknya Lakers, yaitu Kobe Bryant. Selama 20 tahun bermain bersama Lakers, pemain yang memiliki nama tengah band ini pernah memiliki 4 buah 9 3 points game. Di lain sisi, LeBron James yang baru bermain selama 5 tahun dengan Lakers telah mengoleksi 2 buah 9 3 points game. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, LBG ini memang memiliki senjata baru di musim senjanya bersama LA Lakers. Jika kalian melihat grafik, LeBron rata-rata melontarkan lebih banyak 3 points semenjak ia bermain di LA Lakers dibanding saat ia bermain dengan Cleveland Cavaliers atau Miami Heat. Ngomong-ngomong, LeBron ini tidak hanya sekedar tampil baik dan memecahkan rekor saja di beberapa game belakangan ini, tapi ia juga sukses membawa Lakers meraih kemenangan. Lakers memenangkan 6 dari 7 game terakhir mereka. Semua ini tak lepas dari performa apik dari sang kapten yang berusia 39 tahun, LeBron James. Saat ini, Los Angeles Lakers memang bukanlah top 8 tim terbaik di wilayah barat. Dengan rekor 41 kali menang dan 33 kali kalah, mereka kini bertengger di urutan ke-9 wilayah barat di bawah Sacramento Kings. Mereka kini sedang bersaing memperebutkan spot play-in dan sepertinya mereka akan berhasil mendapatkan spot tersebut. Fakta menarik terakhir, LeBron James di musim ini mencatatkan rataan 25,2 points, 7,3 rebounds, dan 8,1 assists. Semua ini ia capai meski ia bukanlah salah satu pemain dengan usage rate tertinggi di liga. Usage rate merupakan presentasi seorang pemain mengontrol bola sebuah tim dalam offense. Dan LeBron James, ia tidak masuk ke dalam 20 besar pemain dengan usage rate tertinggi di musim ini. Hal ini merupakan hal yang amat luar biasa. Di usianya yang sudah 39 tahun, dan meski tidak terlalu mendominasi kepemilikan bola, tapi ia tetap berhasil tampak cantik seperti pemain mega bintang. Berbagai ucapan pujian dilontarkan untuk LeBron James. Salah satu rekannya, sekaligus pemain terbaik kedua di Lakers saat ini, Anthony Davis, mengatakan bahwa LeBron memiliki performa yang masterful. Usai game epic melawan Brooklyn Nets, Davis mengatakan bahwa LeBron merupakan pemain yang amat luar biasa. Masih ada 7 game tersisa untuk LA Lakers di musim ini. Lakers bisa dibilang memiliki lawan yang mediocre di 7 game sisa ini. Mereka akan bertemu dengan Toronto Raptors, Washington Wizards, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies, dan ditutup dengan New Orleans Pelicans. Lawan terberat mereka mungkin adalah Minnesota Timberwolves, yang mana memiliki rekor menang kalah 51 dan 22, dan merupakan tim terbaik kedua di NBA musim ini. Lakers juga akan dipertemukan dengan Golden State Warriors. Pertemuan ini pastilah akan menjadi pertemuan yang sangat menarik, karena LeBron James dan Stephen Curry akan kembali berada di pertandingan. Di tiga pertemuan terakhir mereka di musim ini, LBG dan kawan-kawan kalah dua kali dari Golden State. Di pertemuan keempat dan terakhir mereka di musim ini, LeBron dan kawan-kawan pastinya ingin balas dendam dan membuat kedudukan mereka menjadi dua sama. Di lain sisi, Golden State Warriors yang memiliki rekor menang kalah lebih rendah dari Lakers di musim ini pastilah akan tampil all out untuk mengejar spot play-in. Pertemuan kedua tim ini akan menjadi pertemuan yang menarik. Pertandingan antara LeBron James melawan Wardell Stephen Curry merupakan pertandingan yang selalu kita tunggu. Baiklah, demikian video pada hari ini. BTW, kalau teman-teman lagi nyari kaos basket keren, kalian bisa cek Shopee, atau Tokopedia Ina Basketball. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, demikianlah akhir dari video ini. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya.